Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa risqon tayyiban wa amalan mutakobbalan. Amin ya Rabbal alamin. Alhamdulillahilladzi binikmatihi tatimus salihat. Puji syukur hanya milik Allah SWT yang telah melimpahkan begitu banyak nikmat. Terutama nikmat iman dan Islam. Serta nikmat untuk bertolab ulang ilmi. Sehingga pada siang hari ini kita bisa kembali berkumpul di majlis ilmu. Untuk mempelajari ilmu tajwid dan memperbaiki bacaan Al-Quran kita. Salawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita, suri tauladan kita. Manusia yang mempunyai ahlak yang paling sempurna di muka bumi. Nabi Allah, Nabi Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Serta keluarga, sahabat, dan para pengikutnya. Taib, pemahat, wa akhwati. Semoga Allah mudahkan belajar kita. Semoga Allah fasihkan lisan kita di dalam membaca Al-Quran. Amin ya Rabbal alamin. Taib. Sebelum kita mulai satu persatu tadrib. Kita sama-sama membaca Ta'ud dan Basmalah. Biar nanti Om Ahad, wa akhwati tinggal tadrib satu persatu. Yuk. Wahid, isnain, salasa. A'udzubillahiminashayqonirrojim. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillah. Ya, awalan siapa yang pertama masuk zoom. Sarah. Bukhtisarah. Terus aja. Ya. Bukhtisarah. Tafadoli. Iqroi. Ayat pertama. Diulang sekali lagi. Wasamaiwaforiko. Of, huruf of, kol-kolahnya, kembalikan seperti huruf of-nya. Kepada huruf of-nya. O, O, O. Seperti berharokan fatha, tapi enggak. Iqroi. Iqroi. Biar jelas yang sedang tadrib. Jadi, kol-kolah itu kan adalah getaran ya. Getaran pada makhruci-nya. Jadi, pantulan. Jadi, dia tidak condong ke harokan fatha, odommah, atau kasroh. Jadi, enggak. Apalagi imalah. Enggak ya. Enggak miring. Jadi, bukan ke. Bukan ke. Ya, bukan ya. Riko, O, O. Nah, tapi cepat ya. Was, Wanya jelaskan dulu. Wa, Wa, Wasama. Sin, di sini. Kan dua ya, sinnya ya. Nah, yang pertama sukunkan dulu, tapi kasih sifat. Wasama, Iwato, Riko. Toriko. To-nya tebalkan, angkat pangkal lidah. Of-nya juga, jangan ragu-ragu. Diulang ya. Wasama, Iwato, Riko. Jangan ada jeda, jangan mempanjangkan harokan. Riko, Riko. Wasama, Sama. Sanya ada panjang. Jangan. Wasama, I. Wasama. Iwato, Riko. Wasama, Iwato, Riko. Wanya langsung masuk ke, Po. Wasama, Iwato, Riko. Jangan, Riko. Riko, Riko. Rinya jangan dipanjangkan. Wasama, Iwato, Riko. Wasama, Iwato, Riko. Langsung ya, karena kofinya kan kol-kolah, dipantulkan. Ya, kof Sukunnya. Jadi, jangan memanjangkan harokat. Jangan dipanjangkan harokatnya. Lalu yang bertajdid, langsung masuk ke yang tajdid. Jadi, jangan dipanjangkan harokat sebelum yang bertajdid. Ya, insya Allah. Tafan Doli, dijelaskan hukum tajudnya. Wasa, Asa itu Alif Lam Syamsiyah. Sohih. Ma'i, Mat Wajib. Ma'i, Mat Wajib Mutasil. Apa yang dimaksud dengan Mat Wajib? Bertemunya Mat dengan Hamzah dalam satu kata. Masya Allah, sahih. Wato, Ato, sama Alif Lam Syamsiyah. Apa yang dimaksud dengan Alif Lam Syamsiyah? Dia bertajdid. Alif Lam. Alif Lam yang bertemu dengan? Alif Lam bertemu dengan huruf yang bertajdid. Huruf-huruf Syamsiyah. Jadi, setelah Alif Lam, apabila ada Alif Lam bertemu dengan huruf-huruf Syamsiyah. Jadi, to di sini termaksud huruf Syamsiyah. Sin termaksud huruf Syamsiyah. Ditandai dengan tajdid. Tapi hati-hati. Jangan hanya melihat tajdidnya saja. Dilihat juga hurufnya huruf Syamsiyah atau bukan. Bukti Sarah. Ya, yuk saja. Ya, lanjut. Tohnya? Tohnya metobi'i. Khasrohnya? Tarkik. Apa arti tarkik? Tipis. Tipis. Roknya dibaca tipis karena? Berharokat? Berharokat kasroh. Kasroh, sahih. Lanjut. Kof Sukun. Kofnya kolkolah. Kolkolah apa di akhir bacaan? Di akhir kata. Di akhir kata, kubro. Masya Allah. Alhamdulillah. Barakallahu fiqh. Jazakilah khair. Wa'iyak. Ba'anda Uhtisarah. Ba'anda Uhtisarah. Ba'a Uhti. Oh ya, siap. Ba'a Uhti. Ba'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ba'a Uhti. Ba'a Uhti. Iqro'i Ayat kedua Langsung apa Ta'awut apa Basmalah dulu Bauti tadi udah ikut Ta'awut dan Basmalah Enggak Waktu tadi aku lagi kesakitan Berarti Ta'awut Cukup Ta'awut Ya A'udzubillahiminasyaitunirrojim Wa ma'adaraka matto'riqo To'nya matto' bi'nya jangan terlalu panjang Kepanjangan Kepanjangan iya Lalu kol-kolah pada dal sukunnya Jangan ragu-ragu bauti Ade Wa ma'adaraka matto'riqo Ri Toroknya Jangan ima lah Riqo Riqo Ri Turunkan bibir bawah dan raham bawah Wa ma'uanya jelaskan dulu Wa ma'adaraka matto'riqo Torok 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 Ri 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 Riqo Iya Torok 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 Ri-nya jangan dipanjangin Torok Torok Iya Diulang dari awal Mbak Uti Wa ma'adaraka matto'riqo Iya Harokat-harokat fathanya dijelaskan lagi Dibuka lagi Rahangnya Wa Wa ma'uanya jelaskan Wa ma'adaraka matto'riqo 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 Jangan ragu-ragu empat sampai lima harokat menurut riwayat hafes ya Sekali lagi Mbak Uti Wa ma'adaraka matto'riqo 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 K K tipis K K Dilatih ya huruf kafnya Semoga Allah mudahkan Silahkan Mbak Uti dijelaskan hukum tajitnya Ma ma'adaraka matto'riqo Wa ma'adaraka matto'riqo Wa ma'adaraka matto'riqo Wa ma'adaraka matto'riqo Dibaca tafkim Terus ini matto'riqo Ma'adaraka matto'riqo Aliflam Syamsiyah Tanya Matopi Rikanya Mataridli Sukun Kenapa Mataridli Sukun Kenapa Mataridli Sukun Bauti, gak ada huruf mat Oh gak ada, itu sih Tanya, bukan ya Kof, Tanya Kalau berhenti di sini Tor Iya, tapi kan wakotnya diokof Bukan diro Berarti sebuah kolkola Ya, kolkola apa Di akhir kata Ya, kita jelaskan lagi Di sini Wama Di sini ada Mat Jais Mat bertemu Hamzah dalam kata yang terpisah Jadi Wama itu sendiri Hamzahnya punya adero Ya, dalam kata terpisah Dibaca panjang berapa harokat, Mbak Uti? Empat tambah lima Masya Allah Ad, kolkola apa? Sugro Sugro Karena di tengah kata ya Rho Rho nya Matopi'i Dibaca Tafhim Atau Tarpik Tafhim, tebal ya Mato Mato ini Alif Lam Samsiyah Ya, ini Alif Lam Samsiyah Sebenarnya ini ada huruf Mat bertemu dengan Hamzah Wasol Tetapi Hamzah Wasol kan hanya dibaca ketika di awal Memulai di awal kata Kalau di Hamzah Wasol yang berada di tengah Maka Hamzah Wasol tidak dibaca Maka di sini langsung masuk ke hukum Alif Lam Samsiyah Yaitu Alif Lam bertemu dengan kuruf Shamsiyah Yaitu To Ya To nya apa Mbak Uti? Matopi'i Ri Ri nya dibaca Tarki karena ada harokat kasroh Sahih Kof nya? Kof nya kolkola kubroh Masya Allah Alhamdulillah Barakallahu fik Mbak Uti Sya Allah Sehat selalu ya Amin Masya Allah Ba'adah Ba'adah Mbak Uti Busati Busat Masya Allah Ya Bunda Sati Ya Ayat 3 Ya insya Allah An Najmus Sa Kibu Huruf Sa Keluarin ujung lidah Jangan seperti Sin Sa 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 Ujung lidah keluarkan An Jangan ada Hamzah di akhir kolkola A nya Nah ini ya Anda jelaskan Nah ini namanya Hamzah wasol Hamzah wasol hanya dibaca Ketika dia berada di depan Di awal Ketika kita memulai Memulai membaca dari Hamzah wasol Maka Hamzah wasol dibaca harokatnya ya Alif lam Alif lam Itu harokat Hamzah wasolnya selalu Fathah Nah seperti ini ya Nah ini kan alif lam ya Maka Hamzah wasolnya dibaca Fathah Ya Hamzah wasol nih Yang kepala Seperti kepala huruf sod Ya Kepalanya seperti huruf sod Kepala huruf sod A nya dibuka dulu Dijelaskan An Najmu An A An Najmu Naj Ya Kolkola nya dijelaskan Jangan ada Hamzah Diulang ya Masih ada Hamzah Naj An Najmu Sa 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 Ahsanti Yang terakhir Pulang ya Seperti itu juga huruf jimnya Baik An Najmu Sa 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 Tujung lidah keluarkan. Jangan ada kol-kol. Jangan be. Asati seperti itu. Jangan diakhiri dengan hamzah. Itu ada hamzahnya. Salah satu kesalahan ketika kita membunyikan suara kol-kolah, itu mengakhiri dengan hamzah. Lalu jangan terputus. Itu nambahnya terputus dengan bunyi kol-kolah, terputus dengan huruf setelahnya. Tidak boleh, itu salah satu kesalahan. Jadi langsung. Tidak terputus ya. Insya Allah, Alhamdulillah. Sekali lagi. Kenapa balik lagi ada hamzah? Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Be, be, be. Ya, Ustazah. Annajmusaqib. Tapi langsung ya, jangan ragu-ragu. Saqib. Kayak ragu-ragu ya. Karena dia kan getaran, pantulan. Jadi harus lebih cepat. Tapi jangan diakhiri dengan hamzah. Ya, insya Allah. Insya Allah, semoga Allah mudahkan. Silahkan dijelaskan hukum tajudnya. Itu lam samsiyah ya, Ustazah. Ya, alif lam. Lam samsiyah. Ya, alif lam samsiyah. Atau idogom samsi. Idogom samsi. Jadi lamnya dibunyikan atau tidak? Tidak. Tidak. Berarti latuntok. Tidak dibunyikan. Melainkan idogom. Idogom itu masuk ke huruf samsiyah. Langsung masuk ke huruf samsiyah. Yaitu hurufnya apa? Huruf samsiyahnya? Nun. Nun. Nun, tashtib? Guna. 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 Mucadada. Ya, setingkat guna apa? Akmal. Sempurna. Ayo. Akmal artinya apa? Tingkatan guna pertama. Pertama. Sangat. Sangat. Sangat sempurna. Sangat sempurna. Kalau sempurna itu kamilah. Ya, Ustazah. Kalau akmal sangat sempurna. Maka dia tingkatan pertama. Iya. Lanjut. Jim itu kola-kola sugro. Kenapa? Sugro. Karena dia berada di tengah kata. Atau kolinat. Sohih. Sohih. Musa. Lam samsiyah juga. Huruf sa. Jangan lupa keluarkan ujung lidah. Dari mana makhluk huruf sa. Ujung lidah ketemu dengan ujung gigi seri atas. Berarti kan otomatis ujung lidahnya sedikit keluar. Kalau nggak keluar dia nanti seperti huruf sin. Ya. Sa. 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 Musa. 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 Jadi jangan musa. Tapi musa. Musa. Iya. Karena dia ujung lidahnya keluar. Lanjut. Matobi. Dua rokat. Iya. Sa nya ya. Iya ususnya. Terus. Banyak ya. Kola-kola kubro. Karena dia berada di akhir kalimat. Iya. Ini tadi. Hukumnya apa nih? Yang musa. Hukum ide gombi guna ususnya. Kenapa ide gombi guna? Emang ada tanuin? Tidak. Tidak. Jadi apa ini? Itu kan ada lam samsiyah ya usajah ya. Iya. Sohi. Alif lam samsiyah. Samsiyah ya. Iya. Karena ada huruf samsiyah yaitu. Samsiyah ya. Iya. Alif lam. Apabila alif lam bertemu dengan huruf samsiyah. Samsiyah ya. Alif lam samsiyah. Kalau alif lam bertemu dengan huruf komariyah. Alif lam samsiyah. Atau idhar komari. Nah ya. Insya Allah. Alhamdulillah. Barakallahu fiq. Tadi apa? Iya. Kalau kolahnya jangan diakhiri dengan? Hamzah. Iya. Dilatih ya. Baik. Zazah. 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 Insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya sudah. Bunda Satih. Aya. Insya Allah. Alhamdulillah. Bunda. Sriwati. Sriwati ya. Yuk. Tadi sudah ikut? Ta'awud sedang basmalah? Menuhu saja. Berarti cukup Ta'awud. A'udzubillahiminasyaitanirrajim. Ayo bedakan huruf Hamzah dengan huruf A'in. A'udzubillahiminasyaitanirrajim. Ya. Selesaikan dulu linya-I. Syaiton. A'udzubillahiminasyaitanirrajim. Ya. Lebih baik. In kullu nafsillamma'alaiha hafid. Maknya ada tashdir. Lama'in gunahnya. Ikhva juga yang pertama. Lama'in. Setingkat gunah kamilah. Ikhva. Lama'in. Sempurna. In kullu. Maka lama. Ma' juga tidak ada mat. Langsung. Diulang ya. Langsung. In kullu nafsillamma'alaiha hafid. Afan ya. Di sini ada mat ya. Ma'nya ada mat. Karena alif sebelumnya fathah. Afan ya. Afan ya. Anda tadi maksudnya yang mim tashdidnya gunahnya dipanjangkan lagi. Gunah akmalnya. Yuk. Diulang lagi ya. In kullu nafsillamma'alaiha hafid. 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 Apa kali dia? Ya. Dho kan huruf tebal. Hafid. Hafid. Lalu rokhawah. Halirkan suaranya. Hafid. 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 Ya. Huruf a'in buka lagi. Tanggorokannya ya. I. Hamzah. Di awal. Itu sempurnakan dulu harokatnya. In kullu nafsillamma'alaiha. Alayha hafid. Ulang ya. Ya. In kullu nafsillamma'alaiha hafid. Ya. Sudah lebih baik. Coba dari. Alayha hafid. Alayha hafid. 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 Fa'nya mana ininya? F-nya. Hafid. Hafid. Ya. Dho. Dari mana makhoridul huruf? Dho. Ujung lidah. Ujung lidah menyentuh gusi bawah. Enggak. Ujung lidah. Ujung lidah bertemu dengan ujung gigi seri atas. Makhoridnya sama seperti huruf S dengan Zal. S-Z. S-Zal. Sama tuh. Huruf Dho. Cuman huruf Dho kan dia punya sifatnya istilah. Ya. Huruf tebal ya. Terangkat pangkal lidah. Lalu suara naik ke atas. Lagi-laik ke atas. Lalu Dho juga punya sifat iotobak. Terkepung. Jadi gendutin suaranya. Hafid. 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 Keluarkan ke depan. Hafid. Hafid. Ya. Masya Allah. Ya. Salallahu lana. Semoga Allah mudahkan. Sekali lagi dibaca sempurnakan. Buka fathah-fathahnya. In kullu nafsillamma alaiha hafid. Sudah lebih baik. Masya Allah. Hati-hati huruf hak dengan hak tertukar ya. Hak besar dengan hak kecil ya. Alaiha alaiha ha. Haknya yang pertama hak besar. Lalu hak yang kedua hak kecil. Hati-hati ya. Ya. Silahkan dijelaskan. Baik. Sudah saja. Nunsukun ketemu kaf. Baca ikhva. 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 Kalau dia dalam tingkatan gunah. Berdasarkan lamanya gunah. Masuk ke tingkatan gunah kamilah. Yang kedua ya. Sempurna. Ya. Ya. Lanjut. Nafsillamma alaiha. Tanwin ketemu lam. Gunah. Gunah apa enggak? Coba dibaca. Silah. Nafsil. Gunah ini ada atas dinas saja. Apa gunah ya saja? Enggak. Enggak dong. Huruf lam. Ayo. Yang lain. Apa nama hukumnya ini? Tanwin ketemu huruf lam. Bila gunah. Bila gunah saja. Bila gunah. Tanwin yang enggak dibaca. Tapi idhom. Langsung masuk ke huruf lam. Tanpa gunah. Idhom itu masuk. La. Bi. Itu dengan. La. Itu tanpa. Gunah. Itu dengung. Jadi masuk. Ya. Masuk. Tanwinnya masuk ke huruf lam. Dengan tanpa gunah. Dengan tanpa dengung. Maka itu namanya idhom. Bila gunah. Ada berapa huruf yang idhom. Bila gunah. Dua. Lama aja hurufnya. Lam dan roh. Lam dan roh. Masya Allah. Alhamdulillah. Ya. Ditutup lagi mic-nya. Bunda Sriwati lagi. Yuk. Lam. Mim Tashdid. Tashdid. Dua harokat. Dibaca gunah ya. Ya. Mim Tashdidnya dibaca gunah. Manya dua harokat. Ya. Matobi. Di sini ada alif. Sebelumnya Fathamaknya. Lalu. Alaih. Ya Sukun sebelumnya Fathamak. Ada huruf apa nih? Matobi. Ya. Ya. Kalau Matobi. Ya Sukun sebelumnya apa hurufnya? Harokatnya apa? Harokatnya. Kasroh. Kalau ini harokatnya Fathamak. Maka harfu apa ini? Harfulin. Harfulin. Nah. Huruflin. Harfulin. Ingat. Maka ketika menemukan Ya Sukun. Lihat huruf sebelumnya harokatnya apa? Ya. Kalau Ya Sukun harokat sebelumnya Fathamak. Seperti ini. Maka harfulin. Huruflin. Kalau Ya Sukun sebelumnya harokatnya Kasroh. Baru Matobi. Tobi. Iya. Pelin. Secara bahasa artinya apa? Umahat. Lembut. Lembut atau? Tuna. Ringan. Mudah. Mudah. Iya. Apa yang dimaksud dengan lembut, mudah, ringan? Apa itu maksudnya? Tidak di. Jadi alaiha. Jadi tidak apa. Biasa saja. Gimana ngomongnya? Ya. Gini. Gini ngomongnya. Gini menjelaskannya. Keluarnya makrot. Keluarnya huruf. Hurufnya huruflin ya. Dari makrotnya. Tanpa membebani lidah. Jadi lidahnya tidak terbebani. Ringan. Mudah. Jadi keluarnya huruf. Dari makrotnya. Dari tempat keluarnya huruf. Tanpa membebani lidah. Jadi ringan. Itu lin secara istilah. Jadi lembut saja. Alaiha. Alaiha. Jadi jangan dinabur. Alaiha. Enggak ya. Gitu. Maksudnya lin ya. Yuk lanjut. Bunda Sriwati. Ini ada alif sebelumnya Fathah. Apa hukumnya? Matobi'i. Sahih. Berapa harokat? Dipaca panjang. Dua harokat. Dua harokat. Sahih. Ha. Ha. Dua. Matobi'i. Ada alif. Sahih. Dua disukunkan. Ingat-ingat. Kasih sifat huruf pada dha'nya. Dha' sifatnya istilah. Itbak. Lalu rukhoah. Alirkan suaranya. Ha. 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 Angkat pangkal lidah. Lalu suaranya alirkan ke depan. Masya Allah. Barakallahufiq. Bunda Sriwati. Wa'fiki baraka'ullah. Jajakilah hayrah. Masya. Wa'iyak. Hmm. Bunda Sriwati. Tafaddo'li. Saya. Ya. Uktinana Iqro'i ayat kelima. Masya Allah. Coba ditipiskan lagi huruf non-sukun ketemusinnya. Ilsa. Ilsa. Dari depan. Dari awal. Fal yang duril ilsa numim ma'kuliko. Lam sukunnya jangan terputus. Ba'i niyah. Inhirofnya jelaskan. Fal yang duril il. Ada dua lam sukun. Selesaikan. Sempurnakan sifat huruf pada lamnya. Fal yang duril ilsa numim ma'kuliko. Masya Allah. Berasa enggak? Kalau lam sukunnya sudah sempurna itu enak mendengarnya. Selesai. Jadi jangan ditinggalkan. Fal yang duril. Fal yang. Lamnya asal lam sukun aja. Tapi enggak memberikan sifat huruf pada lamnya. Jadi disempurnakan. Lalu gunah. Itu biar huruf setelahnya itu jelas. Jangan ditekan. Mim ma. Jadi ma'nya masih jelas. Mim ma'kuliko. Sekali lagi ya. Fal yang duril ilsa numim ma'kuliko. Khuliko. Langsung. Li-nya jangan dipanjangkan. Mim ma'kuliko. Mim ma'kuliko. Khuliko. 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 O. O. Ya. Hati-hati. Jangan nyangkut di Hamzah ya. Ya. Silahkan dijelaskan hukum tejudnya. Fal. Lam sukun itu ada bainiyahnya. Sifat bainiyahnya. Tinggal sedikit di alih. Dengan apa? Sifat bainiyah. Dengan apa yang khas punya lam? In? Inhirof. Inhirof. Inhirof itu suara miring ke samping kanan dan kiri. Karena makhrut kita kan ujungnya ketutup ya. Dengan ujung lidah kan. Jadi suaranya keluar dari samping kanan kiri. Fal. Nah itu maksudnya inhirof. Fal. Kalau dia di kita. Makhrut kita alisannya nempel ke makhrut huruf lam. Maka kalau kita tempelkan. Lalu kita alirkan. Fal. Suaranya dari kanan kiri. Lanjut. Yang wuk. Nung sukun bertemu dengan huruf uwo. Berarti itu ikhva. Ikhvanya tebal atau tipis? Ikhvanya. Ikhva tebal. Karena huruf uwo adalah huruf tebal. Ya berarti pangkal lidah angkat. Tembalkan ya. Fal yang zu. Yang zu. Ya. Lanjut. Real. Realnya alif lamnya. Ada sifat lainnya. Yaitu inhirof. Ya tapi ini hukum apa? Alif lam. Lam ta'aris. Lam ta'aris. Apa hukumnya? Alif real. Alif lam? Lam komari ya. Komari ya. Atau idhar komari. Berarti lamnya dibunyikan atau tidak? Dibaca. Tuntok. Ya tuntok. Artinya tuntok itu dibunyikan. Tuntok. Tuntok. Yuk lanjut. Yang sisa. Berarti nung sukun bertemu huruf sin. Itu ikhva. Hispanya tipis. Karena. Hukumnya tipis. Sohi. Lanjut. Sanu. Mimma. Itu guna. Sanya. Sanya ada tanda mat apa? Sanya ada mat. OBI. Alif kecil ini kan tanda mat ya. Alif kecil. Waw kecil. Ya kecil. Jangan lupa. Ini ada tanda mat. Ya. Lanjut. Mimma. Itu guna musadah. Kalau tingkatannya. Tingkatan yang paling pertama yaitu akma sangat sempurna. Insya Allah. Lanjut. Mimma kulikok. Kurkop. Diwakopkan di akhir kalimat. Berarti termasuk kuruk kolah-kolah kubro. Kubro ya. Kubro itu besar. Berarti pantulannya lebih besar, lebih jelas ya. Lebih kuat. Insya Allah. Alhamdulillah. Barakallahu fiqh. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Henilis. Ayat ke-6. Baik. Baik saja. Baik saja. Sudah. Sudah. Terputus. Delay dan terputus. Bisa diulang ya. Sudah. 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 Kuliqo mimma indafiqo. I. I-nya langsung ikhfa kedal. Jadi jangan diayun. Harokatnya jangan. Tapi langsung masuk. Ildah. Jadi jangan. Jangan memanjangkan harokat ya. Diulang ya. Baik. Kuliqo mimma indafiqo. Wajibnya panjangkan lagi. Oh iya. Empat sampai lima harokat itu saja. Kuliqo mimma indafiqo. Tahan ikhfanya. Kenapa terburu-buru? Ildafiqo. Baik saja. Kuliqo mimma indafiqo. Ah Santi. Masya Allah. Jadi diperhatikan hukum-hukumnya. Hukum-hukum tajudnya ya. Disempurnakan. Karena sudah belajarkan. Sudah tahu hukum tajudnya. Kalau madwajib, madjaiz. Itu dibaca panjang. Empat sampai lima harokat. Maka panjangkan ya. Lalu setiap harokat jangan diayun. Setiap kita mau masuk ikhfa. Itu jangan diayun harokatnya. Ya. Masya Allah. Alhamdulillah. Ya. Silahkan dijelaskan hukum tajudnya. Baik saja. Mim. Nunsukun bertemu dengan Mim. Ini hukum idhom bigunah. Yaitu Masya Allah. Masukkan huruf Nun. Ya. Mim. Dengan disertai gunah. Tiga ketuk. Ya. Masuk ke tingkatan gunah. Apa nih? Kalau idhom bigunah. Akmal. Akmal saja. Akmal. Yang pertama. Sangat sempurna. Sangat sempurna. Ya. Paling sempurna. Huruf yang irhom bigunah itu ada berapa? Bunda Heni. Empat ustazah. Apa aja hurufnya? Waya nawah. Apa satu-satu disebutkan? Waw. Ya. Masya Allah. Alhamdulillah. Atau kalau kita mudah mengingatnya. Yanmu. Yanmu. Yanun. Mimwaw. Yanmu. Ya. Ingat. Jadi biar ingat. Ya. Kalau yang bilahunah. Bilahunah. Lam sama roh. Masya Allah. Alhamdulillah. Ya. Lanjut Bunda Heni. Baik. Kemudian disitu ada meme dengan mat disebut mat wajib. Bukan memenya. Mertasil karena matnya ini. Bukan memenya bertasil. Disini apa? Nama hukumnya apa Bunda Heni? Mat wajib mutasil. Mat wajib. Yaitu memanjangkan harokat meme. Bukan bukan jangan gak seperti itu. Ya. Pengertian dari mat wajib. Dengan Hamzah dalam satu kata. Ya. Bunda Heni. Jangan dilihat huruf mimnya. Apapun hurufnya. Ya. Pengertian dari huruf mat wajib. Itu bukan dilihat dari huruf sebelum matnya. Tetapi lihat dari matnya. Matnya. Apabila ada mat, huruf mat, huruf matnya disini huruf apa? Ya Ustazah. Huruf matnya huruf apa Umahat? Mem yang. Mak. Hamzahnya. Anak tanya harfu matnya. Anak tanya harfu matnya. Harfu matnya apa? Hamzah. Hamzah. Kenapa Hamzah? Matnya, huruf matnya yang anak tanya. Oh Alim. 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 Sebelumnya Fath. Alim. 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 Maka ini huruf matnya nih Alim. Ya. Jadi Anda jelaskan. Apabila ada huruf mat. Di sini huruf matnya Alim. Sebelumnya Fath. Bertemu dengan Hamzah dalam satu kata. Satu kalimat. Satu kalimat itu satu kata. Kalimat itu artinya kata ya. Jadi jangan terkecoh. Bukan kalimat dalam bahasa Indonesia. Kalimat dalam bahasa Arab artinya kata. Ya. Nah. Mat bertemu dengan Hamzah dalam satu kata. Mat wajib mutasil. Mutasil itu artinya bersambung. Ya. Tidak terpisah. Kalau terpisah itu mat jais munfasil. Munfasil itu terpisah. Maka mutasil itu bersambung. Ya. Tidak terpisah. Jadi mutasil. Mat wajib mutasil. Menurut riwayat Hafiz An-Nasim dari jalur Asyatibiyah. Maka dibaca panjang 4 sampai 5 harok. Jadi itu ya. Pengertiannya itu. Mat bertemu dengan Hamzah dalam satu kata. Jadi tidak ada ngaruh dengan huruf-huruf sebelumnya. Ya. Lihat huruf matnya. Paham ya. Ya. Baik. Ya. Lanjut. Baik. Kemudian disini ada huruf. Oh iya. Sanwin. Sanwin ketemu huruf dal. Sanwin bertemu dengan huruf Zah. Ini dibaca samar atau disembunyikan disebut ikhva. Ikhva. Lalu dalnya. Dalnya dibaca 2 harokat karena ada matobi alim. Iya. Benar. Kemudian. Fiyoko. Ini kol-kolah. Fiyoko. Kupro. Berada di akhir kalimat. Iya. Akhir kalimat atau di akhir kata ya. Kata. Insya Allah. Alhamdulillah. Barakallahu fi. Bunda Heni. Dastakillah khair Ustajah. Waiyak. Amin. Allahumma amin. Ya. Bunda Heni. Saya Ustajah. Siti Marguati. Bunda Siti Mardiyati. Tafadoli. Ikro'i. Ayat ke-7. Ya. Bismillah aja ya. Tadi udah. Langsung aja kalau udah tahu dan basmalah. Tadi udah. Yahru'ju min bayi nisul biwat taro'ib. Kho'ah punya rohkhoah. Alirkan suaranya. Kho'ah juga punya sifat hames. Mengalir nafasnya. Jadi jangan memantul. Yahru'ju. Alirkan. Yahru'ju. Jadi jangan. Yahru'ju. 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 Ya. Yang lain ditutup dulu mic-nya. Di-mute dulu mic-nya ya. Biar Bunda Siti Mardiyati-nya jelas suaranya. Afan ya. Para kalohu fikuna jami'am. Ya. Bunda Siti Mardiyati dibaca lagi. Yahru'ju min bayi nisul biwat taro'ib. Kenapa toh? Ta ta. Wat taro'ib. Iya. Ulang ya. Yahru'ju min bayi nisul biwat taro'ib. Yang tasdid-tasdid langsung masuk. Mim bayi nis. Langsung. Mim bayi nisul susu. Angkat pangkal lidah ya. Mim bayi nisul sul 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 bi sul. Alamnya tipiskan lagi. Sotnya tebal. Coba diulang lagi. Taro'ib. Yahru'ju min bayi nisul biwat taro'ib. Masya Allah. Alhamdulillah. Iya. Jadi diusahakan jangan memantul. Alirkan aja suaranya. Rokho'ahnya. Khamesnya. Kho' kan huruf tebal tuh. Angkat pangkal lidahnya. Yahru' Yahru' Angkat ya. Arru' 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 Banya juga jelaskan. Mimbayini sul bi-sul 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 bi-sul. Su-sul. Su-sunya tebal, lamnya tipis. Sul bi-sul bi-wat taro'ib. ya 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 rujumim bayni sul biwat taro ibe wat ta ta katanya ya 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 rujumim bayni sul biwat taro ibe jangan terlalu lama menahan lam sukun ya sul bi sul bi sul biwat sul biwat taro ibe sekali lagi ya 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 rujumim bayni sul biwat taro ibe tanya kenapa kok ya 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 ulang ya rujumim ya rujumim bayni sul biwat taro ibe ya 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 rujumim ya rujumim ya rujumim ya rujumim ya rujumim bayni sul biwat sifatnya dialirkan ya ustazah jadi ya rokhawah suaranya dengan nafasnya itu dialirkan ya ketika sukun kita kalau mau melatih sifatul huruf itu pada huruf-huruf yang sukun kalau kita mau melatih sifatul huruf itu pada huruf-huruf yang sukun disukunkan jadi huruf-hurufnya nah maka kita melatihnya seperti itu jadi baru ketahuan dia rokhawah mengalir suara hames mengalirnya nafas ya 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 huruf ho huruf ho ya lanjut ini tebal dibaca tebal karena domah domah sama kakus itu tebal karokasrof tipis ya ustazah iya nun nun sukun ketemu bi bak nun sukun ketemu bak itu iklap iklap apa arti iklap iklap artinya didengungkan eh di ketemu dengan bak dibaca iklap itu dibaca mim dan dengung dua harokat ya iklap iklap ya iklap ya apabila nun sukun ketemu huruf bak ya iklap iya kola iklap itu artinya merubah merubah apanya yang dirubah merubah bunyi nun sukun atau tanwin menjadi mim samar ya maka ada tandanya huruf mim ke mim kecil iya itu iklap tanda iklap itu mim kecil ya merubah bunyi nun sukun atau tanwin menjadi mim samar disertai ohunah disertai dengung dengung iya iklap masuk ke tingkatan guna apa kamilah bukan ya ustazah kamilah kamilah yang kedua ya ikhwa dan ikholat masuk ke tingkatan guna kamilah jadi sempurna ya gunahnya ya lanjut mim bayi bayi ini mat mat harfulin bukan mat gak ada matnya lagi harfulin harfulin huruf huruf fatah huruf fatah ya jadi ya sukun sebelumnya fatah ya harfulin ya lanjut nisu nisu ini disunya dibaca karena aliflam komaria kenapa komaria komaria aliflam ketemu huruf komaria aduh samsi ya samsi ya samsi ya ini ustazah iya apa yang dimaksud aliflam samsi ya aliflam samsi ya yaitu aliflam yang ketemu dengan huruf samsi ya jadi masya Allah sahih tidak dibaca iya masya Allah alhamdulillah jadi latuntok lamnya latuntok tidak dibaca ya melainkan langsung langsung masuk ke huruf samsi ya yaitu huruf huruf samsi ya huruf samsi ya sini hurufnya fod fod kalau sul sul ini tadi yang apa ustazah kalau sul itu memakai ini ya mbak ini ya ya ini hiraf sul sul bi tapi jangan kepanjangan sul bi asal menyempurnakan sifat huruf pada lamnya aja ya sul bi sul bi ya ini apa to ini aliflam juga aliflamnya ta bukan to ta ta ya itu berketemu huruf ta itu huruf samsi ya jadi aliflam samsi ya juga disini jadi dibaca tanya tanya yang dibaca wat ta ya aliflamnya aliflam samsi ya disebut juga dengan aliflam aliflam idohom samsi idohom samsi rohnya tahrim rohnya tahrim ya mafata kemudian ada matobi yang ketemu dengan hamzah dalam satu kata disini mat wajib mutasil insyaallah sahih berapa panjang harokatnya lima harokat lima lima empat sampai sampai dengan lima empat sampai lima harokat empat dan lima harokat ya kalau menurut riwayat hafiz karena kita belajarnya riwayat hafiz an'asim dari jalur asyatibiyah insyaallah alhamdulillah barakallahu bunda siti mardiyati ibe olkolah ya ibe banyak olkolah olkolah kubro insyaallah alhamdulillah sahih insyaallah barakallahu fiqh jasa amin jasa kila khair ustajah wahiyak ya anda bunda siti mardiyati rahma rahma ustajah masyaallah bunda rahma kufaduli ikroi ayat ke delapan inna hu ala inna hu ala raj'ihi laqadir dir dir oh tipis oh ya tipis kan ya ya karena sebelumnya kasroh kan ya 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 ustajah lupa inna hu inna hu ala raj'ihi laqadir ii jelaskan harakat kasroh pada hamzah inna hu ala buka ala lanya juga buka ala raj'ihi laqadir ulang ya inna hu ala raj'ihi laqadir jim sukun olah-olah jangan ada hamzah roja roja'ihi 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 ah sant'i ulang dari awal inna hu ala raj'ihi laqadir laqo ko laqo laqo ya masya Allah alhamdulillah ya seperti itu off-nya jelaskan ya laqadir laqadir sekali lagi dari awal inna hu ala raj'ihi laqadir masya Allah alhamdulillah ya rokat hamzah kasroh pada hamzahnya jelaskan lagi ya silahkan dijelaskan hukum tajudnya inna hu itu nun gunnah gunnah musyaddah 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 iya gunnah musyaddah setingkat gunnah apa gunnah akmal masya Allah akmal artinya apa sangat sempurna berarti gunahnya harus lama ya paling sempurna ya tiga ketukan ya tiga ketukannya itu jangan disamakan dengan tiga ketukannya mat tobi'i ya kalau mat tobi'i dua ketukan tiga ketukan itu kan dia pendek ya jadi dua ini lebih panjang ya lebih panjang ya karena dia tingkatan gunnah akmal panjang kan ya ya lanjut hu itu mat tobi'i ada waw sebelumnya domah memang ini masuk ke kelompok mat tobi'i yang dibaca panjang dua harokat kemarin kan sudah belajar apabila ada hak tomir diapit oleh dua huruf hidup bertemu dengan selain hamzah apa nama hukumnya nih lupa ustazah lupa yuk yang lain apa hukumnya maksilah maksilah apa jelaskan maksilah wilah kenapa wilah pasirah 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 atau su 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 guna rahmat diperhatikan ya diperhatikan ya apabila ada hak domir hak domir ini yang hukum hak domir ya untuk masilah hak domirnya hanya untuk harokat domah dan kasroh kalau fathah itu bukan ya hak domir yang berharokat domah atau kasroh atau kasroh ya kalau yang berharokat domah maka dia matnya tanda matnya waw kecil seperti ini kalau dia kasroh maka tanda matnya ya kecil ya kecil tapi domah ini domah apabila ada hak domir domir itu pengganti domir itu pengganti mufrod itu tunggal mudhakar itu laki-laki jadi ini hak domir ini yang dimaksud diapit diapit itu berarti huruf sebelum hak domir dan setelah hak domir itu adalah huruf berharokat harokat itu berarti bukan sukun ya A-I-U ya paham ya Bunda Rahmat apabila ada hak domir diapit oleh dua huruf yang berharokat lalu bertemu dengan selain hamzah karena kalau bertemu dengan hamzah nanti yang matsilah kubero atau matsilah ini disini kan bukan hamzah huruf apa ini ayin huruf ayin maka hak domir bertemu dengan huruf ayin bukan hamzah mat silah sugro mat itu panjang silah itu yang menghubungkan sugro itu kecil kenapa dibilang sugro karena dibaca panjangnya dua harokat maka ini dikelompokkan dalam matobi'i yang mat yang tidak dipengaruhi oleh hamzah atau sukun dan dibaca panjangnya dua harokat maka masuk ke kelompok matobi'i tapi ada penamaannya sendiri matsilah sugro atau matsilah posiroh dibaca panjang dua harokat jadi ingat kalau ada lambang waw kecil yak kecil itu berarti matsilah sugro kalau ada lambang waw kecil atau yak kecil tetapi di dalamnya di atasnya ditambahkan dengan lambang mat seperti bendera ini maka matsilah kubero yang besar yang 4 sampai 5 harokat dibaca panjang di atasnya kan suka ada bendera kalau ada bendera itu kan udah lazim lazim itu harus dibaca panjang lebih dari 2 harokat 4, 5, sampai 6 harokat namanya apa tadi kalau ada benderanya kalau ada waw kecil dan yak kecil yang di atasnya ada lambang bendera itu matsilah kubero atau powilah powilah itu asal katanya powilun powilun itu tinggi panjang dibaca panjang 4 sampai 5 harokat kalau ini yang sugro 2 harokat ya ustazah ya faham ya ya insyaallah insyaallah ya dicatat harus ada dicatat ya lanjut kemudian ala lanya matobi dibaca 2 harokat kemudian roh itu roh fathah dibaca tafrim atau tebal jimnya itu kola sugro karena berada di tengah kalimat tengah kata ya sama kalimat itu kata iya nah ini ketemu lagi nih ini yang kecil sama ayo apa tadi matsilah emang sama ustazah itu matsilah sungro sama sama matsilah sungro kan ada hadomir maka kata anak tadi matsilah hanya berlaku kalau harokatnya domah dan kasro domah dan kasro atas dan bawah kalau dia domah maka di depannya huruf matnya wow kan kalau dia kasro ya kecil ini ya kecil nih ini lambang mat ya kecil iya ya ustazah di bawah ya kecil sebelumnya kasro kan kalau huruf mat iya ini sama jadi hukumnya apa tadi mat silah sugro sugro kecil 2 harokat ya ingetin kalau yang 2 harokat sugro kecil insyaallah ustazah ya kalau yang ada tanda bendera kumro iya ya lanjut mat silah kemudian lako ko itu matobi'i dibaca 2 harokat ko itu huruf tebal ya ustazah kovi itu huruf istilah huruf tebal ya kemudian dir itu rohnya dibaca tipis karena sebelumnya kasro ya jadi harus dijelaskan roh sukun rohnya kan disukunkan nih karena wakof kan jadi roh sukun karena wakof ya roh yang disukunkan karena wakof atau karena berhenti sebelumnya huruf yang berharokat kasro maka roh sukunnya dibaca taroqik dibaca tipis tipis roh sukun roh sukun karena wakof sebelumnya kasro maka dibaca taroqik tipis roh sukunnya tipis dibacanya ya iya ustazah nasya Allah ya sarah Allah ulana semoga Allah mudahkan belajarnya nasya Allah barakallahu fiq barakallahu ya ba'da bunda rahma ayas ustadah helau ustadah ya bunda helau tafadoli yukroi ayat ke sembilan yaumatubelassero ir i-nya jangan dipanjangkin ir ir langsung ir kan gak demet ya ustadah waw waw jangan dinaber ini huruf apa nih waw sukun sebelumnya fathan huruf apa harfulin ustadah harfulin kan apa pengertiannya mudah mudah lembut maka jangan dinaber jangan yaumatubelassero ir jangan berhenti yaumatubelassero jangan berhenti yaumat 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 waw linnya monyongkan ya waw sukun sebelumnya fatha lin pada huruf waw itu monyongin mulutnya yaumat 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 tapi jangan dinaber yaumat yaumatubelassero ir i nya jangan dipanjangkan saro ir langsung ir saro ir 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 langsung jangan dipanjangkan harokat hamzahnya kasrohnya jangan dipanjangkan yuk ulang yaumatubelassero ir rohnya panjangkan 4 sampai 5 harokat ulang yaumatubelassero ir ir langsung ir jangan ir ir jangan diayun langsung yaumat yaumat jadi jangan yaumat yaumat kalau itu namanya tampid memanjangkan harokat yaumat langsung yaumatubelassero ir saro ir nah sepanjang mat ya sepanjang mat lihat ya alif mengikuti huruf sebelumnya huruf sebelumnya ini dibaca tebal atau tipis tebal ustada kenapa tebal karena harokatnya fathah berarti selama sepanjang 4 sampai 5 harokatnya ya mat alifnya itu mengikuti huruf sebelumnya huruf sebelumnya roh fathah dibaca tebal maka panjang alifnya juga tafhim ditahan ketebalannya saro ir roh ir jadi tebal jadi jangan rohnya pertama tebal tapi matnya hilang ketebalannya saro roh udah tipis ya maka jaga ketebalannya sekali lagi ya matu belas saro ir ya langsung jangan ya ma ya ma ya ma ya ma langsung linnya langsung ya matu belas saro ir kenapa hamzanya dipanjangkan kasranya ya astagfirullah ya ustad sin sinnya nih double sin tasdid kan double sinnya ada dua supunkan dulu sin yang pertama kasih sifat tul huruf tubelast 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 ya matu belas saro ir 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 langsung ya ir insyaallah alhamdulillah jadi ingat-ingat lin itu langsung jangan dipanjangkan harokat ianya ya lalu sin itu kalau yang tasdid tasdid itu berarti hurufnya ada dua huruf pertama sukunkan dulu menyukunkannya itu kasih sifatul hurufnya jangan asal sukun aja ya kasih sifatul hurufnya ya lalu huruf yang keduanya berharokat ya lalu disini kan gak ada remat setelah hamzah langsung roh disukunkan karena wakob maka jangan dipanjangkan ir ir ya langsung ya yuk dijelaskan hukum tajudnya ya umat waw sukun sebelumnya fatha apa harfulin waw sukun harfulin ya sohih harfulin huruf lin tube tube kol-kola sugro ustadah karena di tengah tengah lasa lasa shamsiyah ya huruf shamsiyah ya atau iduhom shamsiyah iduhom shamsiyah iya ustadah lanjut sero rohnya mat tobi ustadah mat tobi ada huruf mat kalau bawa wakob berarti apa nih hukumnya oh berarti mat arit sukun ya ustadah enggak ada mat matnya kan pada roh sukun bukan pada hamzah kalau matnya wakobnya pada hamzah iya sero tapi ini kan wakobnya pada roh sukun ini nih mat ketemu hamzah dalam oh iya mat ketemu hamzah dalam satu kalimat berarti mat jahismun fasil ustadah dalam satu kalimat wajib yang mat wajib 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 mutasil mat bertemu hamzah dalam satu kata mat wajib mutasil mutasil itu bersambung tidak terpisah kalau marjais munfasil munfasil itu terpisah ya ustadah paham ya iya rohnya dibaca tebal atau tipis oh iya tipis ustadah karena sebelumnya kasroh ya jadi sama seperti yang ayat kelima tadi ayat keelapan roh sukun karena wakob sebelumnya rohkatnya kasroh maka rohnya dibaca terkik tipis insyaallah alhamdulillah barakallahu fiqh sudah habis belum karena belum ustadah tapi nomor 10 siapa maju maju maaf siapa nomor 10 yang nomor 11 siapa anak ustadah ayo ikhro'i ayat ke-10 iqhro'i ayat ke-10 siapa tadi tidak di nabur 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 naikkan suaranya kurang nabur tidak ada nabur 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 tiunya malah jangan di nabur itu harus sembunyi-sembunyi masuknya tidak boleh ketahuan ulang ya fama lahu min kuwati wala nasir fama lahu min kuwati wala nasir fama lahu min kuwati wala nasir sifat hurufnya dijelaskan lagi naburnya ditambah lagi fama lahu jangan terlalu panjang dua harokat aja fama lahu min langsung masuk min kuwati kuwati wala nasir fama lahu min kuwati wala nasir nasir halo nasir nasir bunda gayi nih tanwin ketemu waw apa hukumnya masuk ke tingkatan guna apa akmal akmal kenapa terburu-buru gunanya gak sempurna panjang lamain ulang lagi ya panjangkan lagi panjangkan lagi panjangkan lagi nanya tipis ya nasir 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 tipis kan rohnya nasir nasir sohnya tebal sohnya tebal tapi rohnya tipis nasir wal nasir bunda gayi wal nasir tipiskan tipiskan dari wala dari wala dari wala baik wal nasir sir sir tipiskan aja wal nasir wal nasir tipis ya jadi turunkan lidahnya turunkan aja tangkal lidah juga turun ya karena ini ketemu huruf tebal lalu tipiskan jadi agak ini ya yuk dijelaskan hukum tejutnya fa fa itu harus keluar angin karena dia mempunyai sifat hames ya ustazah sohnya matobi karena alif diawali dengan fatha lahu itu matsila matsila sukro berapa harokat dua minun mati ketemu kof itu ifa tapi karena ketemu dengan huruf istilah iya jadi langsung ya jangan diayun jangan miyeng miyeng enggak tapi langsung miyeng u miyeng u langsung ya miyeng ku iya wau tajdid itu dinumberkan jadi dinumber number itu apa number itu di agak naik gitu ustazah dinaikkan suaranya suaranya dinaikkan number dinaikkan suaranya ya dinaikkan dinaikkan ustazah dintak bukan kenapa dintak iya dinaikkan dinaikkan suaranya dinaikkan karena memang fungsi number itu untuk menjaga tajdid fungsi number itu untuk menjaga tajdid jadi kalau enggak dinaikkan u watin u watin maka tajdidnya hilang jadi sedangkan tajdid itu kan hurufnya ada dua berarti kalau enggak dinumber ya hilang wawnya ada satu u watin ya kan tapi kalau dinumber u tapi disukunkan dulu kan uwatin uwatin sukun lalu ya ustazah kenapa hurufnya apa saja itu yang dinumber itu waw sukun dan ya apa waw tajdid dan ya tajdid dua ya dua saja tapi ada lima keadaan number tapi kalau untuk huruf waw tajdid dan ya tajdid ya baik ustazah ya yuk lanjut tanwin ketamu wawu idhom biguna sahih masuk ketikatan guna apa tadi akmal jadi berarti harus sempurna paling sempurna gunanya ya lamanya lamain ya ya lanjut lam atau bii karena alif umnya fatha iya atau bii sonya sofir sofir jadi itu juga termasuk istilah harus tebal rohnya tipis karena diawali dengan huruf kasroh ya huruf kasroh iya rasu pun karena wakof sebelumnya huruf kasroh ya huruf yang berhuruf kasroh maka terkik tipis ya masya Allah alhamdulillah marakallahu fi bunda dayi amin jazakilah iya iya bangdaha lafadoli bunda langsung masuk ya langsung masuk ya langsung masuk ya rohnya tasjidnya diulang sekali lagi zalnya matobi ini jangan terlalu panjang wajibnya boleh panjangin lagi wanya harukat fatha pada waw jelaskan alirkan lagi sedikit huruf ayinnya roja roja nah Santi ulang dari awal mati wajibnya panjangkan lagi harukatnya iya waw 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 tirroja tirroja iya masya Allah rohnya langsung tafhim ya tirro tirroja tirroja nah Santi ulang sekali lagi waw 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 jelaskan waw hat-hanya waw 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 gitu saja ya tapi sin supurnya jangan berhenti jangan ngeren kasih sifatul huruf pada sinnya sin tasdid kan berarti sin yang pertama supurnya waw was 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 wassama wassama ida tirroja wassama ida tirroja hmm ah Santi masya Allah alhamdulillah ya silahkan dijelaskan hukum tajud Dalam Alif Shamsiyah. Alif Lam. Alif Lam. Bukan Lam Alif. Alif Lam. Jangan tertukar. Alif Lam Shamsiyah. Sehingga Lamnya tidak dibaca. Iya. Sehingga dibaca dengan Sukun dan Fathah. Ma Matmajib Muntasil. Ada Lam Alif. Ada Matobi'i. Tir adalah Lam Alif Shamsiyah. Alif Lam. Alif Lam. Jangan Lam Alif. Kok kebalik-balik sih maafu saja. Iya. Alif Lam. Karena Lam Ta'arif. Alif Lam. Jangan Laf Alif. Kalau Lam Alif kan huruf Lam Alif. Alif Lam. Ada Tir adalah Alif Lam Shamsiyah. Iya. Tidak baca. Roknya dibaca tebal. Berharap bertasdib juga. Sehingga dibaca dengan Sukun dan Fathah. Kolkola Sugro. Kemudian Ainnya disukunkan. Sehingga ditahan gitu ya. Bainiyah. Bukan ditahan. Dialirkan. Dialirkan. Alirkan. Jadi antara Syiddah dan Rokwah. Ada sifat Bainiyah. Jadi tidak tertahan ya suaranya. Tapi juga tidak mengalir. Tidak Rokwah. Tidak mengalir. Jadi tengah-tengah. Antara. Maka Bainiyah. Baina-baina. Karena kalau kita mau Baina-baina. Antara ya. Jadi Bainiyah. Jadi alirkan sedikit. Ya. Masya Allah. Alhamdulillah. Karena ini bertemunya dua Sukun ya. Ya Ustazah. Ya. Masya Allah. Alhamdulillah. Barakallahu fiq. Bunda. Ya Ustazah. Ya. Tafadoli. Ba'adaha. Saya Ustazah. Siti Nurjana. Ya. Bunda Siti Nurjana. Tafadoli. Wa'alaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Iqra'i. Ayat 12. Wa'al-ar-di-za-pi-sodd. Wa'al-wal. Lam Sukun. Kasih. Oh. Kasih. Inhirup. Ini ya. Tahan. Wa'al-ar-ru. Angkat pangkalidah. Ro' tafhim. Ro' sukun sebelumnya fathah tebal. Wa'al-ar-di-di-odd. Walaupun kasrah. Isti'la. Itbak. Sempurna kan sifatul hurufnya. Wa'al-ar-di-za-pi-sodd. Soda. Soda. Wa'al-ar-di-za-pi-soda. Jadi. Wa'a. Wa'a. Jangan ambil ancang-ancang. Jangan. Wa'a. Wa'al-a. Enggak. Wa'al-ar-ru. Wa'al-ar-ru. Wa'al-ar-di-za-pi-soda. Soda. 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 Wa'al-ar-ru. Wa'al-ar-di-za-pi-soda. Soda. 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 Wa'al-ar-di-za-pi-soda. Insya Allah. Semoga Allah mudahkan. Ya. Memang susah ketemu dua sukun ya. Ya. Bertemu dua sukun. Wa'a. 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 Jangan lupa. Lam. Sukun ya. Sempurnakan. Wa'al-ar-ru-di. Wa'al-ar-ru-di. Coba sampai situ aja. Wa'al-ar-ru-di. Wa'al-ar-ru-di. Ya. Walaupun bot, Kasroh. Memang dia tingkatan isti'lanya. Ketebalannya paling akhir tuh, Kasroh ya. Tetapi tetap harus tunjukkan sifat isti'la itbaknya. Wa'al-ar-ru-di. Wa'al-ar-ru-di. Iya. Wa'al-ar-ru-di. 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 Iya. Masya Allah. Yuk. Sekali lagi bacanya. Wa'al-ar-ru-di-za-pi-soda. Soda. Soda. Langsung jangan. Soda. Dan seperti dalnya ada tashtid. Soda. 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 Iya. Wa'al-ar-ru-di-za-pi-soda. Mana rubahainnya? Soda. Bentar. Ini cucu. Jadi sik. Wa'al-ar-ru-di-za-pi-soda. Soda. 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 Wa'al-ar-ru-di-za-pi-soda. Disempurnakan dulu lam sukunnya. Wa'al-ar-ru-di-za-pi-soda. Jangan uwa. Jangan ambil ancang-ancang. Wa'al-ar-di-za-pi-soda. Wa'al-ar-ru-di-za-pi-soda. Ayo lam sukunnya tahan. Wa'al-ar-ru-di-za-pi-soda. Soda. Soda. Wa'al-ar-di-za-pi-soda. Tambahkan lagi ajabah ini pada huruf a'in sukunnya. Masya Allah. Ya sarallahulana. Semoga Allah memudahkan. Karena memang bertemunya dua sukun ya. Iya. Dijelaskan hukum tajudnya. Wa'al-ar-ar-ar-ar-tafim. Iya. Tafim Zah Matobi Alitis Alitlam Samsia Sud Kolokolah Sugro atau Kubro Sugro Karena di tengah ya Bainia Bainia Alirkan Alhamdulillah Barakallahu Fik Barakallahu Jaduk Ya Wah iya Siapa lagi Masih ada Cukup Bunda Nita Tadi memang Gak bisa masuk Gak bisa Yuk Kita habiskan ya Sedikit lagi Yuk Kita bedah Tajudnya Barang-barang Inna Hula Kowlum Fasel Inna Nun Tashdid Guna Musya Musya Dada Setingkat guna apa Akmal Akmal Maksih Masih Lakos Siro Atau Subro Berapa Harokat Dua Lakau 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 itu Arhulin Arhulin Lum Fa Lum Fa Ifa Ifa Fasel Sotnya tebal Lamnya tipis Fasel Fasel Tipiskan ya Lam Sukunnya Lanjut Lanjut Innah Hum Yaki Duna Kaidah Innah Hum Gunah Musa Dada Gunah Musa Dada Hum Ya Hum Ya Innah Harsyafawi Ki Ki Mati Du Matobi Nakai Harpulin Da Matiwan Matiwan Lanjut ya Wa Aki Dukai Da Wa Aki Matobi Dukai Harsyafawi Harsyafawi Dada Matiwan Iya Fama Hilil Kafiri Naam Hil Hum Kona ulang ya Fama Hilil Kafiri Naam Hil Hum Ru Wa Da Fama Hilil Lil Lil Alif 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 Komaria Ya Ka Matobi Firi Matobi Naam Hi Am Hi Harsyafawi Hil Hum Ru Harsyafawi Ru Tafkir Marunya ya Wai Arfulin Arfulin Da Masya Allah Matiwan Alhamdulillah Barakallahu Fikuna Jami'ah Jazakun Allahu Khairan Kathir Alhamdulillah Alhamdulillah Semoga Allah Mudahkan Kita bisa Dipertemukan Kembali Pekan Depan Masih Dalam Rangka Belajar Ilmu Tajwi Dan Memperbaiki Assalamualaikum Wabihamdika Ashhadu Allah Ilaha Ilaha Anta Astagfiruka Wa Atubu Ilaik Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikum Assalamualaikum Waalaikum Waalaikum Assalamualaikum